Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bisa mendengar suara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita mulai pada Oke bisa saya mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Di kelas online Apa Yang kedua Yang mana pada malam hari ini Kita akan membahas Tentang desain Proses dan layout Juga dimungkinkan Jika andainya waktunya cukup Nanti saya lompat ke Bab 5 Ke bab 5 Ya Karena bab 5 Tidak ada hitung-hitungan Sementara disini Sedikit ada Nah Ya tergantung nanti waktu kita Apakah Cukup Atau tidak Nah Teman-teman sekalian Di dalam Bab Dalam Bab Yang lain Bisa di Mute dulu ya Ini Ada suaranya ya Ada suaranya ya Ya Oke Bisa ya Tolong timur Oke Teman-teman sekalian Pada bab 3 ini Kita akan ada 4 bahasan Yang pertama adalah jenis proses Kemudian Yang kedua Perencanaan proses Yang ketiga Analisis proses Dan jenis layout Di bab 2 kemarin Kita sudah membahas tentang Apa Desain produk ya Nah Pada Malam hari ini Kita akan membahas Desain prosesnya Proses untuk Memproduksinya Kalau kemarin Kita membahas Desain produknya Produknya itu Seperti apa Dilihat dari Analisis komponen Kemarin ada idea Ada kemasan Ya kan Seterusnya yang sudah di Yang masih belum membuat tugas Tolong segera dibuat tugasnya Yang kemarin Tidak bisa Dirtatkan Membuat Apa namanya Video presentasinya Kemudian dikasihkan Ke saya Linknya Nanti saya Lihat Dan powerpointnya Sehingga ketika saya Melihat presentasi anda Saya juga bisa melihat Powerpointnya Ya Jadi perlakuannya sama Antara yang Apa Yang menghadiri TTM Dengan yang tidak menghadiri TTM semuanya Yang sama Yaitu Mempresentasikan tugasnya Masing-masing Begitu ya Yang belum Tolong tetap Harus dikerjakan Kemudian Ya Yang belum Pokoknya Silahkan Dibuat Tugasnya Ya Bisa tanya ke Temennya Oke Pada Bahasan yang pertama Dulu Di bahasan pertama Yaitu tentang Tentang Ini Membesarkan Gimana Tentang 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 Jenis Proses Tujuan Tujuan Dari khas proses produksi Kemarin adalah Menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai tambah Ya kan Nah Ada beberapa nilai tambah Di mana yang kita sebutkan pada bab 1 Nah Kemudian Ketika kita mengulangkan proses produksi tentunya ada tujuannya Selain nilai tambah Selain nilai tambah tadi Dengan adanya nilai Dengan adanya nilai tambah tentunya Apa namanya Pelanggan kita itu merasa akan puas Mengapa puas Karena Terpenuhi kebutuhan pelanggan Saya pengen punya baju seperti apa Sudah dipenuhi oleh produsen Ya tentu kita akan puas Saya pengen punya handphone Yang menunya ada ini itu ini itu Ketika ada produk tersebut Maka ya kita akan puas Seperti itu Jadi Produsen yang baik adalah Produsen yang memperhatikan kebutuhan konsumen Meskipun kita Tidak pernah ngomong Kepada Produsen Anda punya handphone Misalkan merek saya sebut saja ya Tidak bermaksud untuk mempromosikan Tidak ada urusannya Saya Nah misalkan Saya punya Atau Kita mau beli suatu Handphone merek HTC Misalkan Kita kan tidak pernah Ngomong sama Produsen HTC Bahwa kita Pengennya ada ini itu dan selesai Tetapi Keinginan itu sudah Ditangkap oleh produsen HTC nya itu Dengan cara dia mereset Mensurvey Beberapa Sample Pelanggan Bahwa Pengennya apa Jadi suara kita sudah diwakili oleh Konsumen yang lain Itu satu Yang kedua juga bisa dengan Melakukan Apa namanya Research and Development Penelitian Pengembangan Tawarkan tidak kepada konsumen Mau membuat Apa Ada menu Dulu waktu handphone belum ada kameranya Di depan Belakang Mungkin saja Yang Apa Yang mengembangkan Itu dari sisi Dari pihak produsennya Belum tentu itu Atas permintaan konsumen Jadi itu bisa saja Hasil dari R&D Hasil dari pengembangan Tersendiri Oleh Produsen Jadi prinsipnya Tujuan proses produksi Adalah memberikan Kuasaan pada Pelanggan Yang mana Ini Apa Bisa Kita memuaskan Pelanggan Dengan cara memenuhi Kebutuhan Pelanggan Kemudian yang kedua Memenuhi prinsip Low Cost Biaya yang murah Biaya Biaya yang rendah Mengapa Ketika kita Memproduksi Itu Kalau bisa Menggunakan Biaya yang seredah mungkin Supaya Kita mempunyai Gaya saing yang tinggi Kan banyak Produsen yang sama Anda Buat Usaha Tempeh Kemarin nanti yang presentasi Tempeh Misalkan Nanti Berusaha Bisnis Tempeh Nah Emangnya yang Bisnis Tempeh Hanya Saya saja Kan enggak Mungkin tetangga saya Mungkin Temen SMA Tetangga Kampung Dan seterusnya Nah Nah Ketika ada banyak Yang berusaha Tentunya Banyak Pesaingnya Nah Salah satu Kunci Untuk bisa Memenangkan Persaingan itu Biaya Produksinya Harus Rendah Ketika Biaya Produksi Rendah Kita bisa Menjual Tempeh Dengan Mungkin Pesahing Tentunya 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 Biaya produksinya sama juga kan Kalau kita lebih rendah kita akan punya banyak Profit Profit kita lebih tinggi daripada pesaing kita Begitu juga Dengan demikian Kita bisa juga Memberikan layanan yang lebih Karena kita ada Profit yang lebih Kemudian mempunyai Layanan-layanan yang lain Misalkan layanan Delivery Delivery service Secara gratis Online Order misalnya dan seterusnya Kemudian Jenis proses produksi ini Bisa dikelompokkan Di dalam beberapa hal Yang pertama adalah nilai tambah proses Ini ada pada modul 1 yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu Hari Ahad Tanggal Masih 30 September Agustus Ya jadi Proses produksi bisa dikelompokkan Berdasarkan nilai tambah Prosesnya Ya Nilai tambah ada manfaat Kepemilikan Bentuk Waktu Kemudian Yang kedua Berdasarkan Aliran prosesnya Berdasarkan Manajemen prosesnya Kemudian yang ketiga Pengendalian kualitas proses Kemudian yang keempat Penjatuhan proses Dan yang kelima adalah Manajemen prosesnya Nah ini Kita bahas satu-satu ya Proses produksi Berdasarkan Manfaat Sudah dibahas 2 minggu yang lalu Sehingga kita lanjutkan Pada bahasan yang seterusnya Yaitu proses produksi Berdasarkan Aliran proses Ada Ada Dua Tipe Aliran proses Yang pertama adalah Terus menerus Atau Continuous Kemudian yang kedua Proses produksi Yang terputus-putus Atau Intermittent Teman-teman Bisa membayangkan Atau mungkin Bisa melihat Pada Video Pampilan di Youtube Kayak Atau mungkin Dimana Yang Membahas Tentang Proses produksi Intermittent Maupun Continuous Mungkin Teman-teman Bisa Mencari Bisa Searching Nah Proses produksi Yang terus menerus Ini Proses produksi Dimana Aliran Prosesnya Itu Tidak Berhenti Atau Tidak terputus-putus Pada Suatu Apa Pada Suatu Proses Tertentu Untuk Ditampung Sementara Jadi Proses ini Berjalan Terus Biasanya Menggunakan Ban Berjalan Dibantu Dengan Ban Berjalan Itu Jadi Habis Misalkan Ini Dalam Proses Garmen Setelah Proses Pemotongan Selesai Untuk Membuat Apa Membuat Sebuah Baju Ada Proses Penjahitan Kerah Kemudian Penjahitan Lengan Dengan Badan Dan Pemasangan Saku Dan seterusnya Hingga Selesai Proses-proses Itu Terus Berjalan Berurutan Terus Berjalan Tanpa Berhenti Untuk Menunggu Proses Yang Lain Atau Berhenti Karena Adanya Apa Karena Adanya Aliran Proses Yang Lain Jadi Proses Terus Berjalan Nah Sebaiknya Yang Intermittent Ini Proses Produksi Yang Mana Di Salah Satu Atau Beberapa Proses Itu Sempat Berhenti Dulu Untuk Menunggu Proses Yang Lain Untuk Menunggu Proses Yang Lain Setelah Proses Yang Lain Selesai Kemudian Dilanjutin Lagi Oleh Karena Adanya Menunggu Proses Yang Lain Sehingga Butuh Disitu Penampungan Ada Penampungan Kampung Entah Nanti Di Apa Gudang Dalam 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 Proses Maupun Bisa Juga Gudang Di Dalam Atau Persediaan Di Luar Proses Itu Di Luar Kawasan Proses Produksi Tapi Biasanya Berhenti Sementaranya Tidak Lama Hanya Menunggu Proses Lain Misalkan Mau Disambung Antara Badan Dengan Kera Tapi Nunggu Dulu Proses Pembuatan Kera Selesai Baru Kemudian Digabungkan Nah Ketika Proses Menunggu Ini Caritan Yang Lain Bahan Bahan Yang Lain Itu Ditangkung Dulu Untuk Menunggu Proses Yang Lain Kemudian Yang Kedua Proses Produksi Berdasarkan Pengendalian Kualitas Proses Proses Produksi Ini Berdasarkan Kualiti Ada Kalau Di Masyarakat Awam Analginya Proses Produksi Tipe A B C D E Proses Produksi Yang Tipe A Ini Dilakukan Dengan Adanya Pengendalian Kualitas Pada Tiap Tahap Kalau Tadi Ada Beberapa Tahapan Dalam Melakukan Apa Namanya Dalam Melakukan Proses Produksi Misalkan Di Garmen Tadi Ada Tahapan Pembuatan Kera Lengan Badan Sagu Dan Terusnya Nah Di Tiap Tahapan Itu Ada Pengendalian Kualitasnya Ada Pengendalian Kualitasnya Atau Quality Quality Control QC Kemudian Yang Tipe B Pengendalian Tidak Tiap Tahap Ada Beberapa Tahap Kemudian Digabungin Jadi Satu Kemudian Setelah Setelah Apa Namanya Setelah Kumpul Dari Beberapa Tahap Itu Baru Dilakukan QC Pengendalian Kualitasnya Tidak Tiap Tahapan Tiap Proses Kemudian Yang C Pada Proses Assembling Proses Perakitan Kalau Di Garmen Ya Proses Penjahitan Kalau Di Otomotif Ya Perakitan Antara Satu Part Per Part Dengan Part Yang Lain Kemudian Yang Tipe D Peralatan Full Automatics Jadi Ini Pada Apa Proses Produksi Yang Full Otomasi Kemarin Kita Sudah Sedikit Bahas Tentang Otomasi Yang Di Bab 1 Kalau Tidak Salah Kemudian Yang Kelima Itu Adalah Proses Produksi Untuk Tipe Yang E Tipe Non Manufaktur Termasuk Di Dalamnya Disini Ada Apa Namanya Ada Jasa Apapun Itu Jenis Jasanya Rumah Makan Atau Kemudian Kemarin Yang Ada Ide Apa Buat Apa Bengkel Ya Itu Beberapa Tipe Tipe Proses Studi Yang Berdasarkan Pengendalian Kualitas Jadi Ada Lima Apa Namanya Lima Pengelompokan Oke Saya Lanjutkan Pertimbangan Nah Pertimbangan Pertimbangan Oke Sedikit Membahas Tentang Yang Ini Sebagai Tambahan Pada Proses Produksi Tipe A Ini Mengapa Dilakukan Tiap Tahap Ya Karena Pengendalian Kualitas Tiap Tahapan Itu Bisa Dengan Mudah Dilakukan Kemudian Mudah Juga Memenuhi Standar Kualitas Yang Ditentukan Kemudian Bedanya Dengan Tipe B Yang Dikelompokkan Menjadi Beberapa Tahapan Pengendalian Tahapan Ya Tahapan Untuk Di Kontrol Kualitasnya Karena Relatif Tidak Mudah Untuk Melakukan Pada Setiap Tahapan Atau Kalau Itu Dilakukan Maka Akan Mengakibatkan Biaya Biaya Operasi Yang Cukup Tinggi Nanti Total Biaya Produksinya Tidak Jadi Low Cost Lagi Tetapi Bisa Apa Lebih Tinggi Itu Beberapa Pertimbangan Mengapa Ada Pembedaan Antara Tipe A Dan Tipe B Nah Kemudian Pertimbangan Apa Yang Dilakukan Yang Bisa Di Ya Pertimbangan Yang Dilakukan Untuk Memilih Suatu Perencanaan Proses Yang Pertama Adalah Batas Produksi Minimalnya Ada Berapa Banyak Produksi Yang Mau Dihasilkan Kemudian Yang Kedua Adalah Mau Membeli Atau Membuat Sendiri Proses Produk Produknya Itu Jadi Yang Presentasi Produksi Tempe Nah Apa Saja Bahan Bahan Kemudian Baik Bahan Baku Bahan Pelengkap Yang Digunakan Untuk Membuat Tempe Jelas Ada Kedelainya Kemudian Ada Raginya Kemudian Dipungkus Dalam Kemasan Tertentu Yang Pertama Kedelai Kedelainya Mau Beli Atau Nanam Sendiri Itu Pilihan Enggak Kan Nah Kalau Mampu Nanam Sendiri Untuk Keperluan Satu Hari Produksi Satu Kintal Ya Berarti Harus Punya Banyak Lahan Untuk Membudidayakan Tanaman Kedelainya Nah Dalam Kasus Ini Kan Hampir Tidak Mungkin Ya Kan Kalau Pemisa Ya Tidak Bisa Tiap Hari Panen Maka Pilihannya Adalah Membeli Kemudian Untuk Raginya Apakah Juga Bisa Kita Buat Atau Kemudian Kita Beli Raginya Kemudian Setelah Itu Alat Pengemas Plastik Plastiknya Kemudian Kita Sabun Sendiri Ada Tulisannya Apa Kemarin Tempe Maju Jaya Atau Apa Itu Jadi Ini Ada Beberapa Pertimbangan Yang Mana Nanti Ini Prinsipnya Adalah Mempertimbangkan Muaranya Pada Prinsip Low Cost Tadi Itu Ya Kemudian Yang Ketiga Produksi Atau Berhenti Untuk Produksi Yang Terus Merugi Nanti Kita Akan Membahas Saya Bikin Di bab Ini Kalau Tidak Setelah Ketika Ada Suatu Produk Yang Terus Merugi Kemudian Apakah Kita Berhenti Memproduksi Produk Itu Atau Tidak Misalkan Anda Sebagai Suatu Produsen Apa Ya Kembali Ke Baju Ada Tiga Merek Misalkan Merek A B Dan C Nah Merek C Ini Ternyata Setelah Anda Analisis Apa Tidak Terlalu Laku Kemudian Dia Merugi Terus Sementara A Dan B Ini Profitnya Tinggi Nah Kemudian Pilihannya Adalah Apakah Kita Kemudian Memperhentikan Produksi Yang C Itu Atau Tidak Karena Produksi Ini Ternyata Tidak Memberikan Profit Bahkan Merugi Nah Nanti Kita Bahas Kemudian Beberapa Hal Yang Lain Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Adalah Tentang BEP Atau Click Event Point Titik Impas Pada Tipe Impas Ini Ada Hubungan Tiga Komponen Yang Pertama Adalah Volume Produksinya Dan Juga Volume Penjualannya Sales Sama Produksinya Kemudian Yang Kedua Biaya Dan Yang Ketiga Adalah Profitnya Gain Pendapatannya Ini Kita Bahas Terlebih Dahulu Yang BEP Break Event Point Jadi Tadi Saya Sebutkan Ada Tiga Komponen Yang Membentuk BEP Ini Atau Break Event Point Atau Dalam Bahasa Indonesia Titik Impas Bahasa Jawanya Bak Bu Ya Bak Bu Titik Impas Yang Pertama Adalah Volume Penjualannya Volume Penjualan Tentunya Nanti Juga Akan Berhubungan Dengan Volume Produksinya Kemudian Disini Ada Profitnya Tadi Pendapatannya Ya Nah Kita Lihat Dua Sungguh Ini Sungguh X Dan Sungguh Y Di Sungguh X Ini Adalah Jumlah Barang Yang Terjual Jumlah Barang Yang Terjual Kemudian Yang Apa Namanya Yang Di Sumbu Y Ini Ketika Ada Barang Yang Terjual Tentunya Ada Pendapatannya Jadi Disini Volume Apa Namanya Y Ini Adalah Pendapatannya Togin Nah Kita Baca Satu Per Satu Garisnya Yang Pertama Adalah Garis FC Disini Garis Pertama Ini FC Adalah Fix Cost Fixed Cost Biaya Tetap Besarnya Sekian Jadi Berapapun Jumlah Yang Diproduksi Berapapun Jumlah Yang Dijual Dia Mempunyai Nilai Atau Mempunyai Biaya Yang Sama Yang Tetap Jadi Biayanya Itu Tetap Fix Misalkan Mau Menjual Baju Seratus Buah Dua Ratus Buah Tiga Ratus Buah Atau Seribu Ya Biayanya Sama Contohnya Apa Apa Namanya Biaya Sewa Toko Misalkan Anda Sudah Sewa Toko Per Bulan Misalkan Dua Juta Rupiah Di Indonesia Sewa Tokonya Anda Mau Menjual Baju Satu Potong Ya Sebulan Tetap Bayarnya Satu Apa Dua Juta Mau Anda Menjual Hingga Dua Juta Potong Ya Tetap Sama Itu Namanya Fixed Cost Atau Biaya Biaya Yang Tetap Dalam Kurna Waktu Tertentu Tidak Terpengaruh Oleh Adanya Tingkat Apa Tingkat Produksi Tingkat Penjualan Contoh Yang Lain Adalah Biaya Tenaga Kerja Di mana Tenaga Kerjanya Itu Kita Bayar Memang Tetap Ya Kemudian Apa Listrik Wadah Umumnya Diasumsikan Tetap Tapi Bisa Juga Nanti Dibuat Apa Variative Nah Kemudian Yang Kedua Itu Ada Variable Cost Nih Disini Variable Cost Ada Satu Lagi Garis VC Variable Cost Ke Atas Nah Variable Cost Ini Dari Sini Ketika Dia Misalkan Sini Saya Tambahkan Anda Bisa Buka Di Halaman Gak Ada Saya Bikin Gambarnya Gak Ada Itu Saya Tambahkan Sendiri Oke Gak Ada Saya Tambahkan Sendiri Nah Misalkan Ini Saya Tambah Garis Ya Saya Tambah Garis Disini Tambah Garis Misalkan Disini Nah Disini Ini Garis Fixed Cost Eh sorry Variable Cost Saya Tambahkan Karena Memang Kurang Ini Ini V C Ya Tolan Perhatikan Is Ilang Oh Salam Ke Berikut Nah Ini Ya VC Atau Variable Cost Variable Cost Ini Biaya Biaya Yang Mana Apa Senantiasa Berubah Seiring Dengan Adanya Perubahan Produksi Kalau Itu Dalam Kegiatan Produksi Atau Penjualan Kalau Itu Dalam Perkaitan Dengan Penjualan Misalkan Anda Memproduksi Satu Baju Dengan Memproduksi Seratus Baju Biaya Untuk Mengadakan Apa Namanya Untuk Mengadakan Bahan Bagunya Itu Sama Enggak Misalkan Satu Baju Kan Dua Meter Nah Kalau Cuman Menjahit Satu Baju Ya Anda Hanya Kulaan Dua Meter Saja Ya Kan Tapi Kalau Anda Memproduksinya Seratus Baju Berarti Seratus Baju Kali Dua Meter Dua Ratu Meter Tentunya Biaya Untuk Pengadaan Pengadaan Kainnya Berbeda Nah Itu Namanya Variable Cost Biasanya Variable Cost Ini Kalau Di Dalam Kaitannya Produksi Berkaitan Dengan Kegiatan Produksi Berkaitan Dengan Bahan Bagu Atau Tenaga Kerja Yang Berkaitan Dengan Produksi Juga Manangkala Produksinya Berhenti Kemudian Tenaga Kerja Di Bidang Produksinya Juga Dihentikan Diliburkan Dulu Bisa Juga Fabriknya Berhenti Apa Berhenti Produksi Maka Karyawan Bagian Produksi Diliburkan Dulu Tapi Bagian Yang Lain Tidak Berhenti Misalkan Security Nanti Fabriknya Yang Jaga Siapa Security Tidak Berhenti Itu Nanti Termasuk Karyawan Untuk Security Maksudnya Fixed Cost Tapi Kalau Yang Dia Berdasarkan Kejahatan Produksi Dibayarnya Maka Nanti Maksudnya Biaya Tenaga Kerja Yang Variable Cost Jadi Tergantung Pada Perspektifnya Jadi Sudut Pada Yang Mana Nah Bacanya Gini Garis Ini Ketika Belum Memproduksi 0 Produksi Maka Tentunya Tidak Ada Biaya Variable Ya Kan Tidak Kulaan Kain Tadi Ketika Produksi 100 Misalkan Disini Maka Ada Kulaan Kain Sepanjang 100 Kali 2 Meter Berarti 200 Meter Satu Meternya Berapa Nah Disini Ketika Memproduksi 1000 Disini Ya 1000 Baju Kali 2 Meter Berarti 2000 Meter Disini Ada Biayanya Disini Jadi Naik Terus Selaras Dengan Adanya Perubahan Apa Namanya Perubahan Produksi Atau Penjualan Kalau Dalam Penjualan Ini Quantity Soldier Berarti Dalam Penjualan Kalau Dalam Perspektif Produksi Kenaikan Produksi Ya Nah Fixed Cost Ini FC Ditambah Dengan VC Itu Sama Dengan TC Disini Total Cost Jadi Fixed Cost Disini Sudah Ada Misalkan Ini 1 Juta Untuk Sewa Sorung Tapi Belum Memproduksi Berarti 1 Juta Ditambah 0 Oke Kemudian Ketika Disini Sudah Memproduksi Taruh Ini Variable Cost Disini Misalkan Variable Cost Disini 1 Juta Juga 1 Juta Disini Fixed Cost Nya Juga 1 Juta Maka 1 Juta Tambah 1 Juta Disini 2 Juta Dan Seterusnya Itu Ya Cara Baca Grafiknya Nah Disini Total Cost Total Cost Ini Total Pengeluaran Untuk Kegiatan Produksi Kalau Dari Perspektif Produksi Atau Penjualan Kalau Dalam Perspektif Di Selling Nah Kemudian Setelah Diproduksi Dijual Kemudian Ini Ada Pendapatan Kan Ketika Disini Garis TR Ini TR Ketika Belum Dijual Ini Kan Gak ada Profitnya Gak ada Dolar Kan Belum Dijual Jadi Masih 0 Ketika Sudah Terjual 10 Ada Profitnya Disini Terjual 100 Misalkan Ada Profitnya Disini Terjual 1000 Misalkan Ada Profitnya Disini Jadi Dia Naik Terus Seiring Dengan Adanya Penjual Tingkat Penjualannya Maka Disini Garis TR Oke Nah Titik potong Dimana Garis TR Dan TC Titik potong Antara TR Dan TC Disini Titik potong Titik Di Potong Tr Tr Dan TC Ini Disini Itulah Yang Dinamakan Dengan Titik Impas Atau Break Event Point Titik Impas Jadi Titik Disini Ini Anda Keluarannya 1 juta Habis Jualan Dapat Pendapatannya 1 juta Juga Kan Berarti Impas Anda Keluaran 1 juta Kemudian Tingkat Penjualannya Tinggi Laris Kemudian Disini Apa Dapat Keuntungan Misalkan Disini 10 juta Nah Kan Disini Berarti Profit Profitnya 9 juta 10 juta Kurang Satu Nah Kalau Disini Kulaannya 1 juta Kemudian Disini Kan 1 juta Apa Namanya Kulaannya Kemudian Pendapatannya 1 juta Jadi Kurang 1 juta Kan Nol Lempas Nah Kalau disini Gimana Yang Asiran Merah Ini Gimana Asiran Merah Ini Perusahaan Dalam Kondisi Atau Bisnis Dalam Kondisi Apa Merugi Karena Apa Karena Anda Mengeluarkan Biaya Disini Ini kan Total Costnya Garis Yang Ini Total Costnya Disini Anda Mengeluarkan Biaya Misal 1 juta Tadi Kulaannya Tapi Baru Laku Disini Total Revenue 500 Ribu Berarti Ada pada Poin Sini 1 juta Kemudian Baru Dapat Pengembalian 500 Ibu Rugi 500 Ibu Jadi Masih Merugi Sebaliknya Yang Di Arslan BI Joe Ini Perusahaan Mendapatkan Keuntungan Gitu Ya Jadi Dengan Kata lain Titik Impas Ini Titik Dimana Perusahaan Itu Belum Mendapatkan Kerugian Belum Mendapatkan Keuntungan Tetapi Juga Tidak Menderita Kerugian Impas Gitu Kalau ada Kegundahan Belum Jelas Bisa Ditanyakan Ini Pengertian Yang Tadi Sudah Kita Bahas X Cost Itu Apa Biaya Tetap Macemnya Tadi Sudah Saya Sebutkan Macemnya Tadi Sudah Saya Sebutkan Kalau Dalam Kayakannya Produksi Maka Ini Biasanya Tidak Berhubungan Dengan Produksi Yang Fixed Cost Ini Misalkan Sewa Tempat Untuk Pabrik Satu Tahun Berapa Satu Bulan Berapa Tenaga Kerja Biaya Tenaga Kerja Atau Gaji Tenaga Kerja Yang Tidak Berkaitan Dengan Produksi Biasanya Tenaga Kerja Pemasaran Security Dan Biaya Biaya Yang Terkait Dengan Produksi Misalkan Bahan Bagu Bahan Bagu Bahan Bagu Kain Kan Jelas Kita Produksi Satu Baju Sama Seribu Baju Bahan Bagunya Beda Tentunya Kulaan Kain Kain Juga Beda Tenaga Kerja Bidang Produksi Itu Juga Masuk Sini Ada Utility Utility Biasanya Masuk Sini Misalkan Tadi Itu Untuk Biaya Komunikasi Internet Telepon Fax Listrik Biasanya Masuk Sini Ya Nah Variable Bisa Progresif Naik Terus Kemudian Atau Degresif Menurun Atau Proposional Sebesarnya Naik Turun Itu Ber Apa Berfluktuasinya Juga Bisa Apa Namanya Kita Cek Juga Jika Ada Biaya Yang Semi Variable Itu Kita Pisahkan Dulu Dari Biaya Tetap Dan Biaya Variable Jadi Seandainya Ada Suatu Biaya Yang Mana Itu Biaya Semi Variable Yaitu Bukan Biaya Tetap Juga Bukan Biaya Variable Langkah Kita Keluarkan Dulu Dalam Perhitungan Jadi Semi Variable Nah Dimisahkan Dulu Variable Cost Ini adalah Sisi Biaya Bagi Dengan Sisi Kapasitas Oke Setelah Satu Menit Dulu Sebentar Bukan 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 selamat menikmati oke ini ada contohnya contohnya untuk biaya semi variable bisa anda lihat di saya bukakan modul anda biar anda sekalian membuka harusnya sudah dibaca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sekitar haraman 3.2 23.18 nah contohnya penghitungan untuk biaya semi variable misalnya ini ya misalnya untuk produksi 5000 unit ini simbol unit itu 13 juta nah kemudian untuk memproduksi 9000 unit ini 17 juta nah kita apa kita lihat disini kalau dengan data seperti ini maka kita bisa ngitung coba untuk variable cost nya variable cost nya itu tadi apa selisih biaya digurangi dengan selisih kapasitas ya kan tadi di depan barusan ini maaf loading nya lama ini variable cost ini selisih biaya dibagi dengan selisih apa kapasitas kan ya maka maka variable cost nya selisih biaya nah selisih biaya ini 17 kurangi 13 berapa 4 juta kemudian dibagi dengan selisih kapasitas kapasitas produksi jumlah produksinya jumlah yang di produksi 9000 dikurangi 5000 ketemu nya 4000 jadi apa variable cost nya 4 juta selisih biaya dibagi dengan 4000 selisih produksinya 1000 rupiah oke nah kemudian apa untuk menghitung fixed cost nya pada apa pada produksi yang 5000 ini kan tadi diketahui untuk memproduksi 5000 unit itu membutuhkan biaya 13 juta maka kita bisa mengetahui berapa biaya fixed cost nya atau biaya tetap nya oke dengan cara total biaya itu 13 juta dikurangi 5000 dikalikan dengan 10 1000 tiap unit nya tiap unit nya kan ini variable cost tiap unit ini ya tiap unit ini oke sebentar saya tambahkan semoga pas per nah kemudian berarti kan fixed cost nya atau biaya tetapnya adalah 13 juta dikurangi 5000 untuk produksi ini dikalikan dengan 1000 rupiah ketemunya hasil akhirnya adalah 8 juta ini cara penghitungan untuk menghitung variable cost dan fixed cost nya oke kita lanjutkan ya BIP tadi sudah kita bahas jadi saya sudah bahas duduan tadi ketika bahas gambar karena di modul tidak ada gambarnya saya tambahkan tadi BIP itu apa BIP ada tidak impas atau kalau secara hitung-hitungan dia nanti apa cara hitungnya biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin nah kontribusi margin itu apa atau marginal income atau MI saya singkat disini itu adalah harga jual per satu unitnya dikurangi dengan variable cost per satu unitnya satu buahnya jadi titik impas itu dengan kata lain adalah biaya ketat dibagi dengan kontribusi margin nah kontribusi margin itu apa harga jual per unitnya dikurangi dengan variable cost per unitnya itu ya secara gambar tadi cara mencarinya kita berhenti gambarannya secara rumusnya salah satu rumus dari BIP salah satu rumusnya ada beberapa sih salah satu rumusnya adalah ini tadi biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin nah contoh soalnya siapa tau nanti ditanyakan di ujian karena BIP ini nama rent nama yang populer siapa tau nanti ditanyakan si event ini diketahui harga jual suatu produk adalah 2.500 per 2 oke kemudian fixed cost perodinya adalah 1 tahun kemudian untuk variable cost itu diketahui 1.700 per 2 per unit oke rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin untuk mencari BIP nah maka sekarang biaya tetapnya berapa tahun sudah diketahui ya biaya tetapnya kita hitung kontribusi marginnya adalah HG HG ini harga jual harga jualnya berapa 2.500 dikurangi dengan PC PC itu apa PC itu variable cost 1.700 jadi kontribusi marginnya adalah 2.500 dikurangi dengan 1.700 ketemunya 800 rupiah nah per unitnya sehingga titik impasnya adalah 100 juta biaya tetap dibagi dengan kontribusi marginnya 800 per unitnya maka ketemunya adalah 125 ribu unit per periode jadi apa namanya satu namanya satu pernya bisa dibuat tahun per bulan per semester atau apa monggo nah dalam satu periode ini titik impasnya ketika 200.000 unit maka perusahaannya menjadi untung tapi kalau perusahaan tidak bisa menjual 100.000 unit ya tentu dia akan rugi begitu ya jika target profit 400 juta per periode kemudian berapa kapasitas produksinya ini dibalik dibalik masih dengan rumus yang BEP tadi tetapi pertanyaannya dibalik target profit nya 400 juta kalau tadi kan berapa titik impasnya seperti itu kan nah sekarang ditanya berapa kapasitas produksinya ketika kita mempunyai target keuntungan 400 juta per periode seperti itu jadi kita akan mempunyai untung 400 juta ketika kapasitas produksi berapa kalau tadi kita akan mendapatkan impas ketika kapasitas produksi berapa ketemu 125 ribu iya kan nah sekarang ditingkatkan pertanyaannya kita target ini satu tahun atau satu periode satu periode bisa satu tahun bisa satu bulan satu semester tergantung ya Anda menetapkannya nah dalam satu periode ini kita targetin 400 juta keuntungannya nah berapa hal apa ditek produksinya maka rumusnya BIP tadi fixed cost dibagi dengan marginal income kan nah karena kita ada target produksi maka rumusnya ditambahkan target profit maka rumusnya ditambahkan profit disini ditek impas sama dengan profit plus fixed cost ya dibagi dengan NMI marginal income marginal income nya tadi berapa masih ingat kan 800 ya nah kemudian profitnya yang ditargetkan 400 juta fixed cost nya tadi masih ingat 100 juta maka 500 juta dibagi 800 ketemunya 625 ribu jadi kita punya gambaran sebagai seorang businessman business woman kita akan punya target 1 bulan dapat sekian 1 tahun dapat sekian supaya kita bersemangat untuk bekerjanya paling enggak ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan terusnya untuk sewa toko untuk kebutuhan hidup untuk apa-apa atau sekian jadikan anda punya target nah misal kita punya target sekian 400 juta dalam satu periode untuk mencapai itu kita harus mengerti berapa yang harus kita jual berapa yang harus kita produksi kalau kita enggak ngerti ya hanya awang-awang saja pokoknya saya pengennya sebulan 10 juta tapi bagaimana cara mencetak 10 juta kita enggak ngerti ya dengan adanya perhitungan ini kita bisa ada gambaran oh kalau saya pengen saya targetkan 10 juta perbulan maka saya harus memproduksi sekian buah sekian unit sekian unit itu harus terjual dengan sekian juga kayak gitu sehingga targetnya bisa terpenuhi kalau tidak terpenuhi meleset-meleset sedikit tapi kita punya gambaran berapa nah ini ada apa tabel berhitungan juga di break even point tadi gambaran ini tabel berapa ya bisa Anda lihat di halaman 3.21 di modul 3.21 terbandingan tadi yang ketika kita memproduksi 125.000 dengan 625.000 harga jualnya kan sama 2.500 pendapatannya P nya price harga jual dikalikan dengan Q quantity quantity nya kan ini 125.000 dan 625.000 pendapatannya tinggal dikalikan 2.500 kali 125.000 ketemunya ini ya ini kalau yang 625.000 ketemunya ini 1.562.500.000 biaya tetapnya kan sama 100 juta biaya variable nya beda karena beda memproduksinya jumlah produksinya beda enggak jadi ada apa biaya yang sudah diketahui malah 125.000 dikalikan dengan berapa tadi variable cost nya ada yang masih ingat saya update variable cost nya tadi 1.700 nih variable cost nya 1.700 dikalikan dengan 125.000 ya 125.000 maka ketemunya yang ada di tabel itu untuk yang 125.000 ketemunya variable cost nya 212.500.000 sementara yang 625.000 produksinya ketemunya 1 miliar sekian itu ya kemudian total biaya TC total cost itu adalah fixed cost plus variable cost yang ditambahkan 212.500 dan 100 juta ketemunya 312.000 ditambahkan kan nah ketika totalnya 312 ini kan total biaya itu ya ya kan ini 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 adalah total biaya ya kan pendapatannya berapa pendapatannya kan 2.500 harganya dikalikan yang diproduksi ini perkalian ini perkaliannya berapa nah ini dengan ini kan sama berarti kan antara yang dikeluarkan dengan yang didapatkan sama inilah yang kemudian tadi itu hasil penghitungannya PEP tadi oh ini ada ini PEP tuh nah yang sampingnya ini adalah target targetnya 400 juta tadi kan penghitungannya sama caranya nah ini adalah hasilnya yang target 400 juta yang dikeluarkan ini sekian total cost yang didapatkan sekian sehingga apa ini selisihnya ada selisih berupa keuntungan bukan selisih berupa kerugian tapi selisih keuntungan karena plus 400 juta itu tadi ini sekedar membuktikan saja bahwa hitung-hitungan PEP tadi sudah benar sekarang hitungnya itu ya kita lanjut kemudian tentang margin of safety MS margin pengaman safety bukan pengaman kita juga bisa menghitung MS margin of safety dengan rumus total target penjualan dikurangi titik impas ya dibagi dengan target penjualan jadi target penjualannya dikurangi titik impas dibagi target penjualan target terjualnya jualnya dikurangi BEP tadi kita ingat BEP nya berapa kemudian dibagi dengan target penjualan itu sendiri itu namanya margin pengaman tadi kita punya target penjualan berapa supaya dapat 400 juta keuntungan bersihnya 625 ribu unit masih ingat target penjualannya ini kemudian titik impas ini berapa unit titik impas ini adalah 125 ribu unit kemudian dibagi dengan target penjualannya juga ketemulah 80% apa maknanya apa artinya artinya adalah jika terjadi penurunan penjualan di bawah 80% jika dalam kenyataannya ini kan target ya targetnya sekian-sekian ini sehingga target apa target profit yang 400 juta itu kita bisa bisa juga memaknai ketika kita ketahui margin pengamannya adalah 80% artinya jikalau penjualan kita itu dalam kenyataan nanti tidak sampai 80% atau terjadi penurunan penjualan kurang dari 80% perusahaan masih memperoleh keuntungan namun apabila penurunan penjualannya itu lebih dari 80% maka perusahaan akan merugi itu jadi disamping kita tahu target apa target profit yang mau kita ketahui yang mau kita dapatkan kita juga tahu berapa jumlah yang harus dijual kita kita juga harus tahu margin atau batas dimana kita itu aman masih kita targetkan 625 ribu unit terjualnya tetapi terjualnya hanya berapa persen hanya 60% perjualannya masih 60% tapi kalau penurunan penjualannya lebih dari 80% atau dengan ratalan misalkan hanya terjual 10% ya sudah maka perusahaannya akan merugi gitu jadi dengan BEP kita bisa mengetahui banyak hal satu titik dimana kita bisa rugi dua titik dimana kita akan mengalami keuntungan titik dimana kita impas dua atau yang keempat kita bisa menetapkan target-target target penjualannya berapa target profitnya dulu berapa dari situ kita juga bisa menetapkan target penjualannya sekian dari penjualan itu kita bisa menetapkan target produksinya sekian dari situ kita bisa menetapkan juga margin pengamannya sekian gitu ya kemudian yang kedua kalau tadi ada titik impas yang kedua ini titik tutup usaha kapan kita itu akan menutup usaha apakah ketika ada satu produk yang merugi kemudian langsung kita tutup atau tidak nah kita lihat dulu usaha yang merugi itu belum tentu harus ditutup itu satu prinsip usaha yang ditutup itu yang bagaimana atau kapan kita akan menutup suatu usaha yang apa kapan kita menutup suatu usaha yaitu manakala tidak mampu membayar biaya-biaya tunai yang menjadi kewajiban perusahaan jadi ketika perusahaan atau anda punya bisnis harus membayar biaya-biaya tunai anda sudah tidak bisa lagi membayar ya maka pertimbangannya ya ditutup kalau tidak semakin merugi nanti nah biaya-biaya tunai itu apa saja biasanya ini biaya-biaya tunai itu adalah variable cost variable cost gitu ya sedangkan yang fixed cost ini apa nanti beda barangnya bisa dibagi jadi dia tetap tunai-biaya tetap tenggelam tetapi biaya tunai yang menjadi kewajiban perusahaan nah ini ada pada variable cost ya bayangkan saja anda mau memproduksi ada apa ada order seragam seribu tapi anda tidak punya modal untuk membeli bahan bagunya dan tidak bisa produksi meskipun bisa diakali juga anda bilang nanti akan membayar setelah dibayar oleh pembeli order dan sebagainya ya tapi apa namanya butuh 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 apa namanya kesepakatan dengan sebuah oke kembali ke titik usaha titik tutup usaha titik tutup usaha ini kapan ya ketika biaya tetap tunainya dibagi dengan MI kalau kita mau mengetahui besarnya titik tutup usaha yang pertama jika pada kasus yang di atas tadi ya kasus yang hitung-hitungan tadi itu di atas label di atas itu mempunyai biaya tetap tunai sebesar 60% ini misal saja misal saja mempunyai biaya tetap tunainya sebesar 60% maka besarnya TTU atau titik tutup usahanya sebesar 60% dikalikan dengan biaya tetap tadi ya biaya tetap fixed cost 100 juta oke kemudian dibagi dengan MI masih ingat tadi MI nya marginal apa income nya 800 ya masih ingat ya tadi ya maka 60% dikalikan 100 dibagi 800 ketemunya 75 ribu unit 100 ribu unit nah maknanya apa maknanya adalah ketika perusahaan tidak mampu memproduksi dan menjual produk sebesar 75 ribu unit maka lebih baik ditutup saja untuk menghindari kerugian yang lebih besar jadi ini adalah suatu rambu-rambu ketika kita matang mengetahui kalau kita tidak mampu memproduksi 75 ribu unit sudah sudah tidak mampu memproduksi segitu ya otomatis kita tidak bisa menjual segitu memproduksi 100 ribu unit saja belum tentu semuanya terjual padahal ada biaya-biaya tetap biaya-biaya tetap yang harus dibayarkan biaya kontraknya biaya listriknya biaya lokare yang tetapnya dan seterusnya biaya-biaya tetap yang harus dikeluarkan sementara kita tidak mampu menjual sekian oke lanjut ya kemudian tadi di depan juga sempat kita singkul tentang beli atau buat membuat kemasan sendiri atau beli atau pesen pesen ke orang lain sampai dibeli masak pesen doang tidak dibayar kemudian misalkan anda apa bisnisnya apa ya kalau tadi saya contohkan untuk beli buat ini kan htmp misalkan 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 kembali ke yang kita pakai baju swing tag nya swing tag nya itu apa labelnya yang untuk yang kertas yang tergantung untuk labelnya disitu ada harga jualnya itu apakah anda buat atau anda pesen beli itu salah satu contoh lain ya anda punya garment kemudian dikasih swing tag nya itu label itu kemudian mau dibuat atau mau dibeli pertimbangan untuk membuat atau membeli ini ada dua pertimbangan satu pertimbangan teknis dua pertimbangan manajerial pertimbangan teknis ini terkait dengan kita bisa membuat atau enggak kalau kita bisa membuat ya sudah buat kalau kita tidak bisa membuat ada mesinnya ada mesinnya nggak ada tenaganya yang bisa melakukan itu ada tenaganya tapi nggak ada mesinnya misalkan pertimbangan teknikal kemudian yang kedua pertimbangan manajerial ketika kita bisa membuat secara teknis bisa apakah itu lebih membuat apakah itu untung bagi perusahaan kalau membeli ataukah rugi ketika membeli apakah untung ketika membuat ataukah rugi ketika membuat jadi ada pertimbangannya untung ruginya kayak gitu ya ketika baik membeli maupun membuat oke kemudian ilustrasinya atau contohnya ada biaya produksi komponen sejumlah 10 ribu per unit 10 ribu ini terdiri atas bahan baku 1 ribu 1 ribu tenaga gas yang langsung tenaga gas yang langsung ini berkaitan dengan produksi 2 ribu per unit BOP biaya overhead pabrik biaya overhead per produksi yang variabilenya 3 ribu biaya overhead produksi tetap 4 ribu total 10 ribu ya kan 7 ribu tambah ini 9 ribu 10 ribu nah ini untuk memproduksi itu ternyata ketika kita memproduksi sendiri sekian 10 ribu tapi ketika kita membeli tulaan tidak usah buat pesen ke supplier itu 8 ribu per unit murah mana murah ya 8 ribu kemudian kesimpulannya apa kita membeli atau membuat komponen tersebut kita lihat ya kita lihat kapan kita membeli dan kapan kita membuat pertanyaannya tadi ketika memproduksi sendiri 10 ribu ketika kita memproduksi membeli 8 ribu pilih mana langsung tanda tetapan pilih membeli saja ya belum tentu perhatikan BOP tetapnya kan itu ada meskipun 10 ribu tetapi kan ada biaya tetapnya biaya offline tetap biaya offline produksi yang tetap nah BOP ini biaya offline produksi ini yang tetap ya BOP tetap ini menjadi tanggungan perusahaan atau tidak ketika baik membeli atau membuat ini yang kita perhatikan jangan keburu langsung waduh beli beli aja ya dulu perusahaan kan punya alat-alat dan terusnya ketika kita membeli apakah BOP tetap ini menjadi tanggungan dari perusahaan atau tidak ketika ketika kita membuat menjadi tanggungan perusahaan atau tidak itu pertanyaannya dua kita lihat parameternya parameternya adalah umur ekonomis dari BOP itu umur ekonomis mesin apakah sudah habis apakah umur ekonomis habis tapi BOP nya bisa dialihkan umur ekonomisnya habis BOP nya tidak bisa dialihkan ini adalah pertimbangan pertimbangan untuk menentukan beli dan atau buat nah ini contoh perhitungannya ya contoh perhitungannya beli atau buat pertama ketika umur ekonomisnya sudah habis kan tadi selalu lihat BOP tetapnya di overhead tetapnya terdiri dari mesin-mesin alat-alat dan seterusnya meskipun kita membeli tapi kan ada mesin yang yang kita punya yang tentunya kita biayai juga untuk perawatannya kayak untuk ini kita melakukan perawatan tapi ternyata kita beli spare part dari tempat lain meskipun lebih murah daripada memproduksi sendiri tapi maka kita lihat dulu ketika mesin-mesin itu UE nya umur ekonomisnya sudah habis ya sudah habis nah ketika umur ekonomis sudah habis ketika membeli itu hanya Rp8.000 membuat Rp10.000 maka keputusannya adalah membeli kalau umur ekonomisnya belum habis tapi biaya overhead produksinya bisa dialihkan bisa dialihkan jadi tidak kita bayar maka keputusannya membeli karena kan membeli harganya Rp8.000 tetapi seandainya umur ekonomisnya itu belum habis dan biaya overhead produksinya tidak bisa dialihkan maka apa namanya maka biaya beli itu sesungguhnya lebih mahal karena apa membeli sendiri itu harganya Rp8.000 tetapi ada biaya overhead produksi tetap yang kita tidak bisa alihkan sejumlah Rp4.000 coba kita lihat sehingga totalnya Rp12.000 Rp12.000 ini lebih mahal dari ketika membuat coba ya kita back ke belakang tuang slide selain ya Nih biaya overhead tetapnya biaya overhead tetapnya Rp4.000 ketika umur ekonomisnya masih ada dan kita tidak bisa mengalihkan dengan kata lain kita masih harus membayar biaya overhead tetap itu maka ini menjadi tanggungan kita meskipun kita membeli meskipun kita membeli bahan baku bahan entah bahan baku atau produksi yang lain jadi Rp8.000 ditambah Rp4.000 ketemunya Rp12.000 jadi lebih mahal daripada kita membuat begitu jadi jelas ya teman-teman sekalian belum tentu ketika biaya apa namanya untuk membeli itu lebih murah kemudian kita langsung dah beli aja kita analisis dulu oke selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum oke lanjutkan nah kemudian bahasan selanjutnya tadi sempat juga kita bahas tentang apa us kita bahasan satu tentang menyetop produksi atau terus tetap memproduksi manakala ada satu produk yang merugi ada satu produk yang merugi contohnya ini kita punya tiga jenis produk nah kita punya tiga jenis produk yang produk pertama A B dan C biaya offline produksinya per periode itu 90 juta biaya per periode 90 juta biaya offline produksi tetap ini kalau dibagi rata kebijakannya adalah dibagi rata di tiga produk tersebut ini biaya offline produksinya 90 juta ya kemudian ini dibagi rata ke A B dan merek C atau produk C jadi masing-masing 30 ribu kalau kebijakannya DOP tetap ini dibagi rata tiap produk nah kemudian kapasitas perusahaan kita ini bisa memproduksi seribu 2 ribu unit tiap produk produk A B dan C kemudian diketahui juga harga jualnya 70 ribu untuk yang A yang B 90 ribu untuk yang C 75 ribu bahan baku untuk yang 11 ribu 11 ribu dan terusnya menurut diketahui dan yang menurut variable biaya of rate variable bukan biaya of rate tetap itu 12 ribu 15 ribu dan 15 ribu juga menganalisis ada satu produk di salah satu produk A B atau C ini yang mengalami kerugian atau merugi nah ketika mengalami kerugian apakah kemudian kita tutup nah kita lihat yang mengalami keuntungan harga jual tadi berapa tolong dibuka modulnya supaya saya tidak kembali kembali ke slide berikutnya slide sudah apa sebelumnya karena lama tolong bisa dibuka di modul halaman 3 3 titik 26 nah harga jualnya yang A 70 ribu harga jualnya 70 ribu kemudian tadi berapa produksi yang di punya untuk yang A masing-masing kan seribu ya tadi kapasitas kapasitas produksi yang A seribu seribu harga jualnya 70 ribu berarti pendapatannya kalau terjual semua 70 ribu kali seribu berapa hasilnya 70 jati 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 70 juta oke sama juga demikian untuk yang C yang B sama pengetahuan gak usah saya bahas yang C juga sama pengetahuan tadi harga jualnya 75 ribu kemudian kita punya seribu buah maka pendapatannya ini bukan harga jual ini pendapatan ini ini saya kopas tapi belum di edit mohon maaf ya gak tulis pendapatan itu ya sorry nah kemudian bahan baku tadi sudah ada bahan bakunya tadi adalah seribu untuk yang A kita punya seribu produk berarti seribu kali 11 ribu kemudian 11 juta demikian seterusnya ya demikian seterusnya hingga ke biaya of rate variable biaya of rate variable nya anda buka di tabel 3.3 kan 12 ribu yang A 12 ribu kali kan seribu maka 12 juta biaya of rate tetapnya berapa biaya of rate tetapnya tadi diketahui 90 juta dibagi rata 3 3 produk kan dibagi rata 3 produk maka ketemunya biaya of rate produk biaya of rate pabrik atau produksi untuk kesemua kesemua apa merek A B dan C ini C ini masing-masing sama 30 juta sehingga total biayanya adalah 30 juta tambah 12 juta 42 tambah 10 juta 52 tambah 11 juta jadinya 63 kan ini totalnya total biayanya nah pendapatannya pendapatannya berapa tadi 70 juta karena harga jual dikalikan dengan produksi profitnya adalah 7 juta oke ya dengan cara yang sama maka kita juga bisa mengetahui harga keuntungannya untuk yang C harga jualnya pendapatannya 75 juta tapi maka apa rugi 1 juta benar gak ya meskipun rugi coba kalau kita lihat rugi untuk yang dari produk C kita perusahaan punya 3 merek yang merek C ini mengalami kerugian tetapi secara keseluruhan kalau kita jumlahkan kita kan satu perusahaan ada 3 merek berarti kita secara keseluruhan masih ada mengalami keuntungan 20 juta nah sekarang pertanyaannya ini kalau dijumpah semua total pendapatannya adalah ini total bahan baku ini nah pertanyaannya adalah ketika ada merk yang merugi ini merugi kok ini kita stop tunggu dulu kita analisis kita analisis karena siapa tahu ada biaya yang ditanggung oleh C dengan demikian kita akan produk A dan B ini merasa lebih ringan ketika ada biaya yang ditanggung kalau tidak ada yang ditanggung boleh saja kita kita putusin tidak usah produksi lagi tapi ada tidak yang ditanggung coba teman-teman ada yang ditanggung kan yaitu apa yaitu biaya tetap biaya overhead produksi tetap ya biaya overhead biaya overhead produksi tetapnya kan tetap ditanggung mau produksi atau tidak produksi kan biaya overhead tetapnya ya BOP tetapnya kan 90 juta tadi mesti ingat ya 90 juta yang mana 90 juta itu dibagi ke A, B, dan C sehingga seandainya si C ini kita berhentikan produksinya biaya overhead tetapnya kan tetap kita tanggung oleh suatu perusahaan itu sehingga kalau kita kita hentikan produksinya maka tidak punya harga jual ini bukan harga jual ya ini pendapatan maka kita tidak punya pendapatan meskipun memang kita tidak mengeluarkan untuk kulaan bahan bagu kita tidak perlu membayar tenaga kerja untuk memproduksi C kita tidak perlu biaya overhead variable untuk produksi C tetapi kita masih punya kewajiban untuk membayar biaya overhead pabrik yang tetap seperti perawatan mesin dan seterusnya itu maka jumlah biaya disini adalah 30 juta 30 juta disini adalah jumlah biayanya sementara pendapatannya disini 0 sehingga 30 juta kurangi eh 0 kurangi 30 juta kan minus jadi kan minus disini sementara yang tadi masih sama ya perhitungannya yang tadi ya yang ini masih sama ini masih sama dengan yang tadi ini tambah ini ditambah dengan minus 30 maka yang terjadi apa yang terjadi minus 9 juta koyone memang si C ini merugi tetapi ketika produk C ini merugi kita hentikan nah malah justru perusahaan tadi ikut merugi kalau tadi tidak kita hentikan perusahaan yang masih untung untung berapa tadi 20 juta mengapa bisa terjadi karena si C ini juga menanggung membantu menanggung biaya overhead produksi yang tetap yang tadi itu dibagi menjadi 3 didistribusikan ke 3 merek tadi kecuali memang disini tidak diproduksi kemudian ditanggung A dan B nah ada hitung sendiri disini 45 45 kemudian bagaimana apakah masih ada keuntungan meskipun lebih sedikit dari 20 juta tadi atau tetap masih merugi silahkan ditanggung sendiri jadi gitu teman-teman sekalian ada satu produk kita Anda punya produk A B dan C belum tentu kita berhentikan produk yang merugi itu kemudian kita tidak rugi bisa saya malah merugi secara keseluruhan perusahaan malah merugi bukan hanya si produknya saja yang merugi bukan hanya mereknya kemudian yang selanjutnya adalah ganti atau tidak dengan teknologi baru misalkan ada mesin keluaran baru mesin jahit ada juki lebih jangkih keluar kita punyanya yang seri lama kita kita ganti atau enggak Anda punya usaha rental komputer ada keluaran tahun ini pentium yang lebih canggih cepat dan seterusnya atau Anda punya warnet kita ganti komputernya dengan yang baru-baru semua atau tidak itu pilihan sekali lagi kita analisis dulu jangan wah sekarang ganti semua oh enggak usah ganti semua analisis dulu mau ganti semua atau enggak semua itu itu apa namanya itu pilihan pilihan itu harus kita pilih tata-tata berdasarkan analisis yang kita lakukan jadi penggantian teknologi bisa digunakan dengan bisa bisa kita ganti atau tidak itu berdasarkan pertimbangan yang masa jangan asal menurut perasaannya saja iya enggak perasaannya benar tapi kalau enggak nah kalau berdasarkan hitung-hitungan paling tidak bisa mendekati kebenaran kenyataan nanti kayak itu itulah gunanya kuantitatif oke sebagai ilustrasi ada suatu biaya tetap dengan mesin untuk mesin lama kita punya mesin yang sudah lama biaya tetapnya untuk perawatan untuk apa ya untuk perawatan makan listriknya juga mungkin lebih banyak konsumsinya buatnya dan seterusnya itu biaya tetapnya adalah 10 juta per periode periode terserah mau dibuat bulan tahun semester peri bulan pokoknya 10 juta per periode kemudian biaya variable untuk mesin lama itu 10 juta per unit produksi yang bisa dihasilkan dengan mesin lama ini antara 15.000 hingga 20.000 kapasitas produksi mesin lamanya gini jumlah produksinya kita menargetkan 15.000 sampai 20.000 nah mesin lama itu masih mampu kalau cuma sampai 30.000 35.000 dia masih mampu karena kapasitas produksi mesin lama ini 35.000 jika kita maunya kebijakan tadi berdasarkan hitung-hitungan BEP tadi kan tahu berapa yang harus diproduksi oh targetnya 20.000 misalkan mesin A ini tanpa diganti masih mampu ceritanya gitu nah kemudian bagaimana ketika ada teknologi baru ada sales datang datang nah biaya tetapnya untuk mesin baru ini 150 juta per periode tetapi variabelnya biaya variabelnya lebih murah 3.000 kalau tadi berapa biaya diomong selalu variabelnya tadi 10.000 per unit kalau ini memang biaya tetapnya mesin baru lebih mahal karena mungkin ya perawatannya testosnya lebih mahal dan lagi ini kapasitas mesin baru ini bisa 50.000 kalau tadi cuma 35.000 hampir dua kali lipatnya yang pertanyaannya ganti atau tidak dengan mesin baru wah mahal nih 150.000 enggak usah ganti wah ini bisa banyak nih produksinya murah lagi kalau valuable costnya ganti aja nah ya kita lihat dulu ya kita lihat dulu kita analisis ketika kita memproduksi sekian-sekian-sekian itu berapa oke kita produksi coba kita targetnya kan 10 hingga 20.000 ya targetnya 10 hingga 20.000 nah dengan mesin lama ketika kita memproduksi 10.000 itu biayanya 110.000 bagaimana caranya ini 100.000 unit 100.000 unit ya kemudian dikalikan dengan ini 10.000 10.000 10.000 per unit digalikan tadi 10.000 kemudian ditambahkan dengan biaya tetapnya 10.000 ya ketemunya adalah 110 10.000 kemudian di di kalikan dengan apa produksinya 10.000 kemudian ditambah 10.000 ketemunya 110 memproduksi 10.000 dengan teknologi baru biaya per unit 150 ditambah valis block cost 3.000 per unit 3.000 kali berapa 10.000 kan 30 eh 3.000 kali tadi untuk memproduksi 10.000 berarti berapa 30 juta ya ya 3.000 dikalikan 10.000 hasilnya 30 juta ditambah dengan biaya tetapnya 150 ketemunya 180 80 nah dengan cara yang sama kita bisa menghitung kan tadi kapasitas yang kita inginkan 10 hingga 20 ribuan dengan cara yang sama kalau memang kapasitasnya berhenti pada disini kita ada kebijakan segini aja kapasitasnya kita menerga titik impasnya kemudian target profitnya yang kita tetapkan hanya sampai 20.000 unit maka kalau memproduksi 10.000 jauh lebih murah dengan mesin lama kalau memproduksi 15.000 masih murah yang mesin lama tapi kalau kita memproduksi dengan mesin kapasitas 20.000 sudah sama dia antara ini dan ini sudah sama maka kalau saya yang milih yang mesin baru sama biaya operasionalnya kok tapi kan ini mesinnya baru lebih cepat dan keuntungan lagi ketika kita mau meningkatkan kapasitas produksi ketika kita punya mesin baru kita bandingin tadi mesin lama maksimal 35.000 ketika di 35.000 biaya produksinya 360.000 juta yang mesin baru cuma 255.000 juta jadian pula yang ini ketika sama-sama memproduksi 35.000 apalagi kalau memproduksi ini sampai 50.000 dia sudah tidak bisa tidak usah dibandingin orang tidak bisa memproduksi dalam satu periode dia tidak kalau pun bisa dia dapatnya dua periode ini satu periode hampir dua periode karena tadi kapasitas maksimalnya sekian untuk memproduksi 50.000 dia cukup satu periode ini hampir dua periode 1,7 periode dan itu nanti hasilnya kalau kita tidak menghitung waktu menghitung dari biaya operasional ini 300 juta ini 510 juta setengahnya nah kayak gitu kita lihat seberapa sih apa namanya kapasitas produksinya yang mau kita tapkan kalau memang hanya sampai 15.000 ya tidak usah ganti mesin baru enggak usah ganti mesin baru kalau sampai 20.000 kalau saya milik mesin baru meskipun sama dengan biaya mesin lama oke ke kegiatan belajar ketiga tentang analisis proses ada empat metode kerja sebentar saya minum dulu oke ada empat metode kerja yang pertama sistem kerja keseluruhan lalu production sistem maksudnya apa kalian bekerja dan bertanggung jawab penuh pada pekerjaan secara menyeluruh jadi begini kemarin ada mbak siapa itu taksir yang presentasi tentang bisnis tempe buah tempenya proses produsinya dari A sampai Z misalkan kalau itu pakai sistem kerja keseluruhan maka seluruh proses itu dikerjakan oleh satu orang karyawan mulai dari nyuci kedelainya di daida kalau ya tradisional itu kan ya dan seterusnya pokoknya dari A sampai Z dikerjakan satu orang itu metode sistem kerja keseluruhan contoh lain misalkan di garment ini modiste itu penjahit-penjahit rumahan itu penjahit-penjahit rumahan yang ditekat rumah anda penjahit rumah ini penjahit rumahan anda jahitin ke tetangga anda nah tetangga anda itu akan melakukan seluruh pekerjaannya mulai dari mengukur baju mengukur badan anda kemudian habis itu buat polanya habis itu dimarker habis itu dipotong habis itu menjahit potongan-potongan itu habis itu di setrika dan seterusnya hingga selesai dia kerjakan sendiri semuanya itu namanya sesuatu kerja keseluruhan jadi seorang karyawan secara individu dia bekerja bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan maka disini analisisnya pakai analisis proses ya ada simbol-simbolnya di sana kabel 3.7 kemudian itu kalau industri rumahan industri rumah tangga seperti itu kalau sudah ke sistem masal sama buat bajunya tetapi dikonveksi atau di garment nah pada umumnya sudah tidak pakai sistem kerja keseluruhan pada umumnya alur pekerjaannya itu dari A sampai Z misalkan itu sudah dibagi-bagi ke karyawan yang ada ada si misalkan ini yang hadir disini Mbak Dewi Erna itu buat kerahnya Mbak Dewi Juliana yang buat sakunya Mbak Arianti buat badannya buat Mbak Isti nanti buat mindsetnya Mbak Kut misalkan Zahid apa kancing bajunya misalkan Mbak Nanik nanti finishingnya Mbak Romlah nanti untuk pengepakannya jadi sudah dibagi-bagi kayak gitu nah itu sudah tidak sistem kerja keseluruhan nah untuk sistem kerja kerja keseluruhan ini nanti bisa kita analisis dengan pekerjaan bekerja pada tempat yang sama dimana dia apa nanti bekerja analisis pakai gerak kerja simultan peta tangan kiri tangan kanan atau juga kalau kita mau analisis interaksi karyawan dengan mesin maka kita bisa menganalisis dengan bagian manusia mesin atau main atau main mesin main dengan mesin ada itu bagiannya di 3.9 jadi manusianya ngapain mesinnya kerja enggak mesinnya kerja manusianya lagi istirahat dan bisa apalagi mesinnya otomasi nah ini bisa digunakan untuk menganalisis ternyata tenaga kerja kita kurang tenaga kerja kita pas tenaga kerja kita terlalu berlebih banyak nganggupnya mesinnya kerja terus mungkin yang keempat karyawan bekerja bersama ini bagian bagian staf 3.10 oke 3.11 ya 3.12 ini ganjar untuk pekerjaan A, B, C, M 1 sampai 12 dikerjakan staf A, B seperti itu itu kalau kita mau analisis proses dengan berbagai macam cara kerjanya kemudian yang selanjutnya adalah tentang layout bahasa terakhir tentang layout udah jam 12 pas oke cepet aja masih ada 4 tembar 4 slide layout ini penataan fasilitas produksi manfaatnya banyak satu kita bisa meningkatkan produktivitas perusahaan bayangkan kalau misalkan ini garmen nih gak usah garmen lah konveksi yang kecil ada ruangan yang tidak ditata dengan baik habis mesin untuk menjahit sampingnya apa untuk pengepakan kemudian pemotongannya sana di dapur sana itu jauh dan selesai nanti anda capek sendiri produksinya bisa jalan tapi capek nanti gak efisien kalau gak efisien produktivitasnya rendah peningkatan utilitas peralatan dan sumber daya manusia jadi utilitasnya itu bisa tinggi bayangkan kalau tidak diatur dengan baik ya tidak diatur dengan baik apa namanya alatnya itu bisa memproduksi hingga utilitas fasilitas misalkan penggunaan peralatan penggunaan penggunaan peralatan fasilitas yang lain misalkan ya misalkan mesin kapasitas produksinya bisa 35.000 tadi itu karena lokasinya jauh-jauh berhubungan dengan mesin yang lain sementara peletakannya tidak efisien sehingga malah makan waktu untuk perpindahan dari bahan satu ke bahan dari mesin satu ke mesin lain akhirnya apa biar bisa mencapai utility maksimal alat itu alat itu utilitasnya bisa 35.000 bisa 20.000 jadi gak maksimal peningkatan aliran material aliran bahannya bisa lancar kemudian ya bagikan transportasi lah transportasi umum itu kalau kemudian kita mengaturnya gak bisa bagus ya jalanan macet kayak di Jakarta di Indonesia di kota-kota besar sudah sudah banyak materialnya alirannya gak bagus peningkatan aliran proses produksi yang dilaksanakan moral psikologis karyawan juga akan tinggi nyaman aman kalau banyak barang kayak di seponnya semrawut datang itu karyawan sudah males duluan habis itu juga keamanannya tidak terjamin ada open di atas kepala misalkan penempatannya harus nanti jatuh temancep jadi contoh-contoh ekstrim saja peningkatan aliran informasi dan tenaga kerja langsung antar penanda kerja memberikan informasinya bisa dengan mudah nah jenis layout itu ada beberapa posisi tetap atau fix production layout jadi dia tetap posisinya alat alat dan bahan itu mendatangi dia ini biasanya untuk produk produk yang sangat besar giant produk giant produk raksasa misalkan apa pesawat ketika sudah mulai dirakit besar kemudian alat alat mendatangi di pesawat itu apa bukan barang-barang besi-besi dan seterusnya itu yang datang ke mesin lagi tetapi mesinnya sudah mendatangi si pesawat itu bayangkan pesawat di jalan ke sana kemari butuh seberapa besar perusahaannya habis itu butuh berapa besar lokar apa luasan itu luasan perusahaannya jadi pesawatnya tetap di situ kemudian butuh alat apa mesin apa dia datang oke itu ya kemudian proses layout ini layoutnya berdasarkan orientasinya pada proses ya pada proses jadi ada mesin nanti ada gambarnya habis slide ini kalau salah ingat ada layout kantor atau office layout kemudian ada layanan atau ejaran retail layout kemudian ada layout bedung warehouse dan product layout serta worksell layout yang paling sering disebut-sebut itu product layout dan proses layout kemudian fixed layout jadi hati-hati dengan ini mungkin siapa tahu keluar di ujian tiga tiga ini yang sering disebut proses layout itu berorientasi pada prosesnya jadi ada satu pengelompokan mesin yang atau alat yang sama misalkan mesin latte kelompoknya jadi satu mesin drilling kelompoknya jadi satu mesin milling kelompoknya satu mesin assembly satu ketika ada satu produk misalkan produk A itu prosesnya ini gak butuh mesin latte ya sudah langsung ke mesin drilling habis mesin drilling dia mesin milling habis milling kemudian ke finishing habis finishing kemudian assembly misalkan tapi produk B mesin latte dulu habis itu mesin latte ke mesin latte lagi misalkan kemudian baru ke mesin drilling habis mesin drilling kemudian ke finishing gak butuh milling habis finishing kemudian ke assembly jadi berdasarkan prosesnya dia dia akan menuju ke mesin yang dibutuhkannya tapi sebaliknya yang produk layout untuk membuat suatu produk itu butuh proses apa misalkan ini produk W yang ini untuk produk W itu butuh mesin potong habis mesin bubur habis mesin fresh habis mesin bur alurnya gitu jadi setelah dipotong kemudian dibubut habis dibubut kemudian di fresh habis itu di bur nah itu komponen komponen produk B kemudian komponen produk X mesin habis dipotong kemudian di mesin di fresh bukan bubur bukan habis di fresh kemudian di bur habis itu dicair dan terusnya tergantung prosesnya masing-masing kemudian habis itu di rangkaian itu produk layout berorientasi pada produk mesinnya dipasang atau di set sesuai dengan kebutuhan prosesnya gitu ya kalau tadi kalau proses layout berorientasi pada proses disini ada kumulan mesin-mesin yang sama butuh mesin itu yang sama jadi sedikit beda ya sedikit beda konsekuensinya apa kalau yang produk kayaknya disini ada kali oke ada ada konsekuensinya produk yang produk layout untuk yang produk layout ketika mau memproduksi massal itu kapasitas produksinya tinggi tapi variasinya rendah hanya bisa produk A, B, C, D misalkan tapi kalau proses layout yang tadi itu yang ini yang proses layout itu variasi produksinya bisa tinggi bisa memproduksi produk A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, dan terusnya tetapi jumlah per produknya A itu cuma dikit B cuma dikit karena orientasinya pada proses tapi kalau yang produk layout orientasinya pada produk sehingga dia variasi produknya itu lebih sedikit dari proses layout tetapi jumlah tiap produknya ini B itu lebih besar karena orangnya disini ini mesinnya sudah tetap orangnya sudah tetap tetap semua tinggal jalan lewat tidak perlu set up set up ini lagi sehingga produknya bisa tinggi meskipun dengan variasi produk yang lebih rendah itu dua perbedaan yang menonjol saya pikir itu ada pertanyaan mungkin satu dua kelehat ada tidak ya bisa saja bisa saja mesin yang tidak dipakai terkadang malah susu lebih cepat rusaknya juga Anda analogikan dengan motor Anda punya motor di serva servis servis tetap servisnya tetap dilakukan tetapi tidak pernah dipakai itu banyak gembur juga kemudian mesinnya juga dipakai jalan kenceng mungkin tidak serincah dengan mesin teman tetangga yang punya motor sama belinya bareng sehingga umur ekonomisnya juga apa enggak lama bisa juga kemudian harga harga depreciasinya bisa saja lebih lebih banyak juga harga jualnya nanti kalau jual lagi bisa lebih kurang misalkan dilihat dari kondisi yang benar-benar kondisinya bisa saja saya bikin demikian karena jarang dipakai tempat kalian juga oke ya saya bikin demikian kita lanjutkan sepertinya apa namanya minggu depan juga masih kemis mungkin malah akan saya tetapkan ganti kemis yang jelas hari ahad tanggal 13 besok saya ada acara meskipun mungkin sebelum jam 10 bisa selesai tapi saya enggak yakin bisa atau enggak jadi untuk sementara ya saya tetapkan hari kemis untuk minggu depan hari kemis untuk minggu depan hari ahad tidak ada jadi kita lanjutkan hari kemis yang ke depan insyaallah ya kalau diingat-ingat dan diumumkan kepada temennya sudah saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat malam selamat menikmati